41, 42, 43, 44, 45 Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujionu Ahmad Alhamdulillahirbilalamin, di siang yang berbahagia ini kita masih dalam suasana yang bahagia, sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun Nah, pada konten kali ini, ini konten yang spesial karena kemarin saya direkomendasikan oleh salah satu subscriber channel Mujionu Ahmad untuk mereview pisau ini ya Ini pisau merk Cap Koki ya, ini pisau merk Cap Ikan Koki dan ini adalah produk dari Cina ya, ini logonya seperti ini ya Cap Ikan Koki ya namanya Nah, pada konten kali ini nanti kita selain akan mereview pisau ini ya, pisau ini juga saya akan coba lihat ya Kita akan coba saksikan seberapa durability, daya durabilitas atau daya tahan ketajaman dari Atau dalam mata lain edge retention dari pisau Cap Koki ini ya Pisau Cap Ikan, kalau orang ngomong itu pisau Cap Ikan Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujionu Ahmad Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, terima kasih Oke ya guys ya, jadi kita buka dulu kemasannya Kita buka dulu kemasannya dan kita lihat ya Kita lihat ya Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan ini bahannya semuanya stainless ya Jadi ini ada pin 3 Ini gagangnya juga stainless Ini juga dia bilahnya stainless Terus dia ada micro bevel disini ya Ada double grinding, double bevel disini ya Seperti ini Kemudian, kalau untuk jenis ini Dia panjang bilahnya adalah 15 cm ya Atau 5 inci ya 5 inci, kemudian gagangnya 11,5 cm Nah, ini pisau ini ada beberapa ukuran sebenarnya Cuman ini saya coba ukuran yang medium ya Yang gak terlalu panjang Nah, untuk Lebar bilahnya Ini 2,5 ya Sekitar 2,5 cm Dan untuk ketebalannya Dia hanya di sekitar 1,5 mm ya 1,5 mm untuk ketebalannya Oke Sekarang kita coba tes dulu Untuk ketajaman bawaannya ya Jadi yang pertama kita akan tes ketajaman bawaan dari pisau ini Ya, pisau dari China Bismillah Ya Kalau untuk ketajaman bawaannya sih Masih Belum Halus ya tajamnya ya Walau dia bisa Bisa Slash Kertas Tapi Hasilnya masih Belum Maksimal ya Nah Kita akan Sebelum kita lakukan Pengetesan durability ya Durabilitas Mengecekan durabilitas ketajaman dari pisau ini Kita akan coba asahin Nah, disini saya akan Melakukan asah cepat saja Jadi Maksud dari Mengasah cepat disini adalah Kita hanya difokuskan Untuk menajamkan Ujung dari mata bilahnya saja Nah, disini saya Kita akan gunakan kombinasi dari Sharpening Cap mata reguler Dan Sharpening Janfeng yang sudah dihaluskan Dengan Amplas Grid 400 Ya Oke, kita mulai ya Bismillah Jadi Kita akan coba Ya Tajamkan Oke Disini Saya Mencari Bur ya Membuat Bur Ya Ketika sudah membuat Bur Kita Coba Luruskan lagi Matanya ya Dan Setelah itu Kita haluskan dengan Sharpening Janfeng Ya Kalau masih ada Mikroburnya Di Lihat lagi ya Matanya Nah, kemudian kita cek lagi ketajamannya ya Bismillah Ya Ya, sudah Apa Lebih Tajam ya Dari yang tadi Ya Jadi ini hanya mengasah cepat Tujuannya hanya untuk Menajamkan ujung dari Bilahnya saja ya Ujung dari Matanya saja yang kita Apa Namanya Kita Ghost Oke Selanjutnya Kita Akan Cek Edge Retentionnya Dan disini Saya akan Coba Batasi ya Kita akan Batasi Area yang Mau kita Cek Edge Retentionnya Jadi kita akan Lihat nih Kualitas ketajaman Daya tahan ketajaman Dari pisau ini Ini harganya Lumayan murah ya Harganya Tidak sampai 30 ribu ya Kalau di online Tidak sampai 30 ribu Jadi ini termasuk Ekonomis Kita akan Batasi Kira-kira Di 5 ya 5 cm Batasi Oke Ini kita Singkirin dulu ya Kemudian Seperti Biasa Jadi syaratnya Adalah Saya akan Memotong Pisau ini Apa Pemotong Tambang Manila Ukuran 10 mm Ini Setiap 5 kali potong Kita akan Tes dengan Slice Kertas HVS Dan dimana Batasannya adalah Sampai dia tidak bisa lagi Slice Kertas HVS Sampai tidak lagi Slice Kertas HVS Jadi nanti Kalau misalkan Dia masih bisa Slice Kertas HVS Artinya Kita masih lanjut Untuk Apa namanya Pengetesan ini Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai saja Kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai saja Bismillah Ya Satu Ya Dua Tiga Empat Lima Kita akan Cek lagi Ketajamannya Ya Masih bisa Lanjut lagi Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ya Masih bisa Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Masih bisa Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Masih bisa Masih bisa Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Masih bisa Dua enam Dua tujuh Dua lapan Dua sembilan Tiga puluh Tiga puluh Saya sengaja Ini saya Gosrek-gosrek Apakah dia Masih bisa Sanggup Ya Tiga puluh Masih bisa Wow Lanjut lagi Sampai lima puluh Apakah dia bisa Sampai lima puluh Tiga satu Tiga dua Tiga 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 empat Tiga lima Ya Masih bisa Tiga enam Tiga tujuh Tiga lapan Tiga sembilan Empat puluh Kita coba Potong dulu Empat puluh Ya Udah Mulai nih Kayaknya nih Empat lima Kayaknya nih Coba Lima lagi ya Kita coba ya Empat satu Empat dua Empat tiga Empat 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 lima Ya Ini saya coba Habisin Sekali Kita potong Ini Agak susah Emang Karena Dia tipis Ya Cuman ini Matanya Memang gak rusak Kuat Ya Ya bener guys Sudah tidak bisa Ya Sudah susah Ya Jadi empat puluh lima Kali ya Luar biasa sih Kalau kata saya Dengan harganya yang Sekitar Tiga apa Dua puluh sampai Tiga puluh ribu Tapi dia bisa Empat puluh lima kali Cutting ya Dan disini Untuk Matanya dia gak Rusak Dia cuman Ujungnya dia cuman Tumpul aja ya Jadi dia matanya Gak rusak Gak ciping ya Karena memang dia Bawaan memang Pakai micro bevel Dan disini kita coba Akan Akan coba Asah ulang aja ya Akan coba Asah ulang aja Area yang tadi kita Area yang tadi kita Apa Cek Ya Dengan menggunakan Sarpening Jian Feng Kita hanya Merapikan sedikit ya Matanya Ya Kita akan coba Cek lagi ya Di kertas Ini untuk Ini untuk Menunjukkan Apakah Matanya rusak Atau enggak Ya Tuh Dia tajam lagi Ya Artinya Matanya gak Rusak Kalau dia ciping Dia gak bakal bisa Kayak gini Ya Masya Allah Keren 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 Ya Jadi ini Menurut saya Recommended Dan nanti saya akan Coba Kasih link Pembeliannya Di deskripsi Dari video ini Nanti akan Saya kasih Apa ya Link marketplace Ini teman-teman bisa beli sendiri Bagi yang berminat Dan ini sebenarnya Masih bisa kita tajemin lagi Kita Reprofilling Jadi kita akan Bisa bentuk Lebih Flat lagi Harapannya agar dia Semakin Ringan ya Ketika dipakai Untuk memotong Oke guys Mungkin itu aja Semoga bermanfaat Terima kasih buat Subscriber saya Yang sudah Merekomendasikan Untuk review Pisau cap koki ini ya Pisau cap ikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.